Intro Setiap tanggal 31 Agustus menjadi momentum terpenting bagi warga negara Malaysia Pasalnya tanggal 31 Agustus merupakan hari kemerdekaan Malaysia Dalam bangsa Melayu hari ini dikenal sebagai hari nasional atau hari kemerdekaan Perayaan hari kemerdekaan Malaysia biasanya sudah mulai diperiahkan ketika memasuki awal bulan Agustus Sehingga bulan Agustus dijului sebagai bulan nasional Lantas bagaimanakah sejarah perjuangan masyarakat Malaysia dalam memperoleh kemerdekaan ini? Nah berikut ulasan tentang sejarah hari kemerdekaan Malaysia tanggal 31 Agustus Sejarah hari kemerdekaan Malaysia Melayu atau dikenal juga sebagai negara Malaysia resmi memperoleh kemerdekaan dari kolonial Inggris pada tahun 1957 Hal ini diamanatkan dalam Pasal 160 Konstitusi Malaysia Upaya memperoleh kemerdekaan tersebut dimulai pada tahun 1948 Dimana kala itu Partai Komunis Malaya atau CPN Melakukan pemberontakan terbesaran itu mempunyai kemerdekaan Inggris dan pendidikan segera Pemberontakan ini menimbulkan danuruan Malaya Alhamdulillah pada tanggal 80 Februari 1956 Perjanjian londok ditandatangani oleh Federasi Melayu yang merdeka Enam Terjadi beberapa abatan logistik dan administratif Yang menyebabkan malaya gagal untuk mengerasikan kemerdekaan Barulah setahun setelahnya perjuangan masyarakat Malaysia yang dipimpin oleh Membunuhkan sebagai Perdana Menteri bersama Memimpin politik melayang ras yang melakukan negosiasi dengan sekretari Akhirnya, tepat di tanggal 31 Agustus 1957 Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Inggris setah 50 tahun di Jajah Penyerahan kekuatan ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Malaysia Hal itu juga ditandai dengan pengibaran bendera yang diiringi lagu kebangsaan negara Malaysia Dan disusul teriakan perdeka dari seluruh masyarakat Nah, itulah secara singkat hari kemerdekaan Malaysia yang diperingati siap tanggal 31 Agustus Semoga teman menambah wabasan Tetap stay terus di channel esikis Jangan subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh